Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Gian Geprek Oke sekarang bersama gue Gian dan Aki Oke gua sama Aki hari ini mau cobain barang-barang aneh kurang lebih lima atau empat barang aneh lah gitu jadi barang-barang aneh ini yang kita buat alat-alat dapur sih ya alat-alat dapur yang kita apa namanya coba bentuknya unik kira-kira fungsional atau enggak untuk restore teman-teman jadi kita aja yang beli sekali aja udah berfungsi di order teman-teman bisa ikut beli juga Oke gitu aja untuk openingnya langsung cek video berikut ini barang yang pertama barang pertama apa tuh Pak Oke kita orang yang pertama adalah sendok pemisah telur barang ya Oke normalnya kalau pemisah telur kan kalau biasanya di pemisah telur kuning sama putihnya kan di dipecahin terus di dia bahwa dibolak-balik gitu ya pakai kulitnya ya Nah ini dengan alat ini cukup di taruh disini dan dipisahkan nanti putihnya jatuh kuningnya harusnya ada di atas ini harusnya tapi kita cobain dulu masnya Mas Aki cobain yang normal saya cobain yang pakai alat ini Oke oke cepetan mana kalau ini lebih cepet saya berarti alat ini berguna tapi kalau lebih cepet dia eh alatnya saya useless Oke oke ya tiga dua satu Oh no dia gagal tapi sepertinya yang di bagian sini juga gagal ya karena 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 apa namanya kuningnya hancur coba tapi sekali lagi deh kita coba try again sekali lagi ya karena kuningnya masih di kuningnya belum jadi ini udah coba ya coba setelah aja deh itu juga dia gagal ternyata enggak ahli ternyata enggak ahli ya Tengah ya Tengah ya Tengah ya ternyata tetep aja lolos kuningnya ternyata nggak boleh dipisahkan itu alat yang pertama menurut saya tidak dapat digunakan enggak enggak dapet rekomendasi Oke kita singkirin dulu tadi yang pertama kurang berguna menurut saya karena kuning telurnya masih jatuh ke mangkok jadi nggak terpisah tetep aja tapi kalau teman-teman tahu cara gunainya ternyata kita salah komen aja di bawah cara gunainnya ya Oke kita lanjut ke alat yang kedua ini mungkin kurang begitu belum begitu enggak terlalu begitu aneh ya tapi mungkin berguna di saat pandemi kayak gini katanya ini alat apa sih Oh ini dia nih tempat tusuk gigi ya tempat tusuk gigi yang harusnya dipencet kayak gini keluar nah itu kan mengurangi apa namanya sentuhannya biasanya kan orang ambil langsung pegang banyak gitu kan di saat pandemi kayak gitu kurang mengerikan lah nah kecampurkan harusnya kalau tinggal pencet itu bisa mengurangi sentuhan dari orang lain Coba kita coba dulu berguna gak bener gak nih keluarnya satu-satu ini katanya sih alatnya ini bisa sampai 50 tusuk 50 tusuk oke kita tutup dan harusnya keluar nih harusnya keluar satu ya kita coba ya enggak dong ada yang salah keluar keluarnya di pencetan ketiga ya coba coba sekali lagi tuh error apa enggak ya nggak salah alatnya keluar sini eh kayak gini tapi kita kudus sabar menunggu tiga hari ya ini yang kedua lagi kita yang salah gunain atau apa ya Hai apa dikocok-kocoknya baru harusnya tinggal kalau menurut petunjuk pemakaian tinggal pencet keluar tapi ini nggak keluar nih Apakah ada dia sebagai alat yang tidak kita rekomendisikan keluar ya sama-sama ujung-ujungnya kayak gini juga ya baru gitu ya 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 alat kedua alat tempat tusuk gigi yang harusnya praktis ternyata menurut kita kurang efisien juga malah ribet malah ribet semoga tapi teman-teman seperti yang video pertama eh yang alat pertama tadi kalau temen-temen tahu cara gunanya komen aja di bawah ya siap-siap kali aja kita yang salah yang ketiga apa itu alatnya apa tuh angkat oke ini adalah alat jeruk puras ya Iya betul lemon squeeze Oh pemeras pemerasan oke ini harusnya buat buat kita butuh apa nih jeruk ini buat terus jeruk ya akan coba alat ini alat pres ini dan kita adu dengan alat ini ya alat normalnya jeruk puras ya kita yang lebih banyak mana gitu sari-sari yang bisa diambil antara ini atau ini kita coba ya kita coba dengan dua jeruk puras nanti yang ini juga dua jeruk puras dua jeruk puras lagi Oke ini udah kebagi dua Ini masih akan coba dengan alat jeruk terus Yang biasanya dipakai-pakai orang-orang Saya pakai alat yang ini Oke kita mulai ya Satu Dua Tiga Ini gampang tumpah ya Tapi harus hati-hati Kayaknya kalau pakai alat ini harus Tempat yang Besar Wadahnya Jadi gak tumpah-tumpah Oke satu Dua Kita lihat lagi Satu lagi Lebih banyak air yang dari mana Sape dong Sape Enggak Sini Kita coba Kita lihat Masih akan tuang Kita pakai kamera hp Untuk melihat Dari dekat Kamu ya 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 Kita bandingin Hasilnya nih ya Oke guys Ini hasil Dari Alat jeruk peras Yang Kita beli ya Yang baru Kita lihat dari sininya Ini hasil Dari Jeruk peras Alat jeruk peras Yang normal Kalau dilihat Kalau dilihat Biji-bijinya gak ada bersih Biji-bijinya gak ada bersih Terus Air yang diambil Eh Sari-sari yang didapat Dari duanya Lebih banyak Yang dari Yang dari Alat jeruk peras yang normal Iya Tapi itu masih bisa Kemungkinan dari Kalau lebih banyak Itu bisa jadi Memang Dari jeruk perasnya Yang lebih besar Cuma Kalau saya rasa Memang bakalan Bakalan yang normal Yang lebih banyak Karena ini Kelihatan Kelihatan sekali Kalau masih banyak Sari-sari Yang gak bisa diperas Padahal tadi Udah diteken banget Sedangkan Ini hasilnya Ini bersih Bisa sampai bersih Beda banget kan Ini beda Ini kita bandingin Sekali lagi Ini masih banyak Sari-sari yang harus Harusnya bisa diambil Jadi banyak kebuang Gitu Jadi Untuk alat ketiga Berfungsi Tapi Kurang efisien Menurut kami Jangan menurut lo gimana? Ya Kemungkinan benar Lebih banyak Ini Dan berini Gitu kan Nah rasa juga Kayaknya Menyat ini Coba 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 ini Bandingin Hasilnya Kayak apa Asam berduanya Iya Iya Tapi ada perbedaan Gak dari sisi rasa Tapi kalau Sisi rasa Ini Ini Tetep beda Bedanya Dari mana Bedanya Ini Tadinya keluar Semua Bawa semua Dari ujung Sampai Nah ini Ujungnya belum dapat Disini Jadi kurang asam Lebih asam Lebih asam ini Oke Gitu saja Untuk Alat ketiga Kalian nilai sendiri Menurut kalian berguna Atau tidak Di otak kalian Kalau berguna Kalian beli Kalau tidak Tidak perlu dibeli Oke Kita lanjut Ke alat yang keempat Apa alatnya Ini alat yang keempat Wishome Kitchen is life Wah Itu mereknya Oh mereknya Bingung saya juga Ini alatnya Namanya Alat perut keju Keju Terus bisa Apa lagi Bawang putih Oh bawang-bawangan juga bisa Oh iya Bawang-bawangan ya Jahe Jahe bisa Oh iya Oh kalau Bisa dibuka Kayak gini Oh kalau Saya lihat Ada Keju Kita lihat Ini ada keju Kita cobain Biasanya kan Biasanya kan Alat parut keju Alat parut keju Pakai tangan Normalnya Normalnya kita Parut gini Tapi berbahaya Untuk Tangan kita Apa namanya Takut Kenap Kenap Besi dari Alat parutnya Saya ambil Gesek Tapi kita Dikasih Di alat ini Dari Wishome Kitchen life ini Kita Dikasih Wadahnya Dan Tutupnya Yang berfungsi Seharusnya Menjauhkan Tangan dari Besinya Saya coba ya Gimana nih Pakainya Gini Kita gini doang Gini doang Bisa Tepet Oh Benar 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 Nah Kalau udah Tunggu Boleh Tepak Tepet Tepet Tambahin Tutup Gini Gini Gali Ya Kalau udah Dikit Baru Bisa Pake Ini Kalau Kepenuhan Tepet Oke Ini Hasil Hasil Dari Coba Satu lagi Satu lagi Satu lagi Kita lihat Hasilnya Nanti Tetap Bisa Begini Ambil Jalan Ambil Bisa Sih Kalau Masih Tebal Bisa Kalau Sudah Dikit Nanti Kalau Ngepas Bisa Dikit Lumayan Apa Kecil Kecil Biasanya Kalau Kita Pake Gain Geprek Itu Pake Keju Itu Buat Ayam Topping Keju Ayam Geprek Keju Ya Ini Hasilnya Lumayan Cuma Alat Ini Problemnya Adalah Kalau Alat Masih Penuh Tetap Harus Pake Tangan Ditekan Jadi Masih Jadi Ada PR Tangan Juga Cuma Kalau Sudah Dekat Dikit Baru Bisa Ditekan Pake Ini Lumayan Rekomendasi Tapi Nilainya Mungkin Nggak 10 Berapa 7 Jadi Jadi Alat Ini Lumayan Lumayan Berguna Bisa Dipake Di outlet Boleh 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 Cuma Saya Yakin Ini Akan Ada Perbedaan Biasanya Kalau Yang Normal Kita Pake Gini Tanpa Ini Kita Parut Kita Angkat Dulu Baru Parut Pagi Jadi Hasilnya Bisa Lebih Panjang Dari Hasil Keju Yang Ini Yang Pake Adat Ini Itu Si Teman Atau Kita Tes Saja Kita Tes Aja Ini Alat Keju Yang Normal Biasanya Pake Kita Tes Kita Coba Ya Hasilnya Kayak Apa Oke Satu aja Cukup Wow Ya Ini Hasil Dari Keju Parut Yang Normal Alat Ini Yang Normal Kita Bisa Lihat Perbedaannya Dengan Yang Alat Ini Keju Biasa Ya Eh Keju Yang Alat Kita Beli Oke Itu Hasilnya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Hasilnya Lebih Panjang Panjang Dari Lebih Tebel Dan Lebih Tebel Juga Jadi Ini Selera Kalian Perlu Yang Lebih Tebah Atau Yang Lebih Tipis Tipis Oke Gitu Aja Untuk Alat Yang Keempat Kalian Nilai Sendiri Kalau Menurut Kalian Berguna Dibeli Kalau Enggak Perlu Jangan Dibeli Alat Yang Kelima Apa Alat Alat Ini Alat Yang Kelima Alat Pengiris Bawang Bisa Juga Katanya Ini Bisa Mengiris Daging Menurut Ini Bergunanya Bergunanya Semoga Berguna Kita Coba Ini Alat Ini Bisa Dibuka Kayak Gini Ini Dalamnya Ada Pisau Pisau Yang Jauhkan Dari Anak Kecil Ayo Kita Masuk Lagi Kita Lihat Hasilnya Yang Pertama Mau Ngapain Dulu Pakai Lagi Kita Coba Yang Gampang Gampang Dulu Bawang Putih Bawang Putih Jangan Dikas Susah Susah Dulu Bawang Putih Dulu Ini Harusnya Dia bisa Bawang Putih Kalau Menurut Disini Tadi Ada Bawang Putih Cabai Daging Ya Banyak Banyak Ya Bumbu Dabur Bisa Banget Jadi Kurang Nyaman Kurang Apa Ya Biasanya Gak Bisa Penuh Penuh Ternyata Gak Bisa Penuh Penuh Gak Bisa Penuh Bisa 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 Kalau Menurut Maka Begini Bener Gak Kalau Kita Salah Tolong Kasih Tahu Ya Gak 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 kata pisaunya juga muter ya ya jadi di dalamnya di dalam bagian sini dia muter gitu nggak muter 360 derajat tapi cuma muter sekitar 90 derajat ya desa nyincang gitu jadi bawang putihnya dicincang oke kayaknya udah cukup ya main ya sambil wadah dulu ini hasilnya tekan banyak yang ngelip-ngelip di bagian sini banyak yang ngelip nih di bagian dalam bagian ini bagian kira-kira-kira bisa pakai ini oh iya bisa kita sedikit juga ya sip yuk kita judiain dulu oh iban tuh iya ini hasil dari alat ini penggiling bawang putih ini hasil bawang putih menurut kalian bagus atau enggak atau ini udah cukup atau enggak kalian nilai sendiri komen aja langsung dibawah ya wah iklan go put go put mau coba apalagi ini terus sebentar ini hp nya belum disetting enggak ada jadi kita coba yang lain kali ya ini hasilnya bawang kayaknya saya kurang puas kayaknya kita harus kasih kesempatan dia buat perform lebih ya kita coba daging daging dagingnya gimana ya kita coba aja dagingnya ini daging ayam kita akan potong dulu kali ya karena tadi enggak bisa banyak iya betul potong aja sedikit aja ini cukup ya bilangnya bisa potong cincang daging tanpa kita coba aja ya coba oke daging ayam di cincang kayak apa ya coba ya tapi sedang cincang daging ayam pakai alat ini ini hasilnya yang tadi bawang putih lihat hasil dari daging ayam cincangnya sebenarnya alatnya itu kayak mau cobot-cobot mulu pas cincang itu bahaya banget sebenarnya karena didalamnya itu ada pisau yang yang bisa kenak tangan tapi kita lihat hasilnya aja ini sil daging ayam ya ini kita ngerekam sambil promo gofood kayaknya ini kita taruh aja deh tadi udah sekitar satu menit tapi kayaknya enggak terjadi pencincangan di dalam ini hasil cincang daging dengan alat super ini tapi kelihatannya tidak terjadi pencincangan atau potongan ya kalau bisa dilihat hasilnya ini bisa dilihat hasilnya ini hasilnya kurang-kurang bahkan tidak terpotong sama sekali iya cuma ngebenyek-benyek aja oke menurut kalian nilai sendiri alat ini berguna atau tidak untuk di dapur kalian jika berguna silahkan beli jika tidak tidak perlu dibeli Oke segitu aja video hari ini tadi udah lihat fungsi dari barang-barang yang kita beli ya itu kalau menurut teman-teman berfungsi silahkan dibeli nanti kita taruh linknya di bawah kalau teman-teman tidak berfungsi nggak perlu dibeli ya itu aja semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman penginspirasi teman-teman dan semoga teman-teman bisa ikut ya betul ya udah gitu aja teman-teman sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya mohon maaf bila ada salah-salah kata bye-bye terima kasih oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati